Polemik proyek pembangunan sirkuit mandalika yang meninggalkan hutang mencapai 4,6 triliun rupiah menghadirkan polemik Bahkan dari penyelenggaraan ajang balap or superbike atau WSBK dan MotoGP Di sirkuit mandalika juga memberikan kerugian hingga puluhan miliar rupiah Kabar meruginya penyelenggaraan WSBK di NTB Disampaikan oleh Direktur Utama Perusahaan Holding Pariwisata BUMN In Journey Donny Oskaria Tak hanya WSBK penyelenggaraan MotoGP di sirkuit mandalika Ternyata juga mencatatkan kerugian sebesar 50 miliar rupiah Akan tetapi event balapan motor nomor satu dunia itu masih menarik Bagi sponsor sehingga tak bisa terlaksana ke depannya Ini menjadi tanda tanya besar kemudian Mengingat untuk menarik dorna agar mau menjalin kemitraan Dengan menyelenggarakan balapan WSBK dan MotoGP bukanlah hal yang mudah Rencana penghapusan WSBK ini juga memberikan dampak yang tak mudah bagi publik Indonesia khususnya sirkuit mandalika Tidak menutup kemungkinan jika WSBK dihapus Maka MotoGP berpeluang untuk mengekor Jika skenario terburuk itu terjadi Karena terus menerus menangkung kerugian dalam penyelenggaraannya Tidak menutup kemungkinan MotoGP akan dihapuskan dari event sirkuit mandalika Merujuk kepada regulasi Besar peluang bagi otoritas sirkuit mandalika Dikenakan denda dari dorna jika tidak menggelar balapan Sesuai kontrak yang telah ditekan Sebagai informasi saja Sirkuit mandalika telah menaikkan durasi menggelar event balap MotoGP Hingga tahun 2025 Sirkuit mandalika seharusnya berkaca kepada Finlandia Yang gagal menggelar balap MotoGP di sirkuit Kaimering Sekedar flashback Kaimering sejatinya menaikkan kontrak dengan dorna menggelar balap Dari edisi 2019 hingga 2023 Namun hingga musim lalu seri Finlandia tak pernah menggelar balapan Pengelola sirkuit Kaimering menyatakan bangkrut Sehingga MotoGP Finlandia tidak akan pernah dikelar sejak sirkuit ini dibuka pada tahun 2019 Ini yang kemudian membuat dorna melayangkan denda kepada otoritas sirkuit Diwartakan Speedway Kerap menunda-nunda kepastian untuk menggelar MotoGP Dorna Sport melayangkan gugatan kepada pihak manajemen sirkuit Kaimering Sebesar 6,4 juta euro Atau setara 95,4 miliar rupiah Kurs 14,917 euro Pada tanggal 12 Oktober lalu Jelas ini makin mencekik manajemen sirkuit Kaimering Yang sudah memiliki hutang sebesar 25 juta euro Atau sebesar 372 miliar rupiah Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya